Pemirsa Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Kubu, Ambara, siang tadi melaporkan Usman Sabtaudang ke Barifin Polri. Laporan tersebut terkait dengan adanya mahar atau tudingan penggelapan uang sejumlah 200 miliar rupiah di Partai Hanura. Wakil Ketua DPP Hanura, Sudewa, mendatangi Barifin Polri cabang Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta kuasa hukumnya. Sudewa, melaporkan Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabtaudang, terkait dengan adanya penggelapan uang 200 miliar rupiah dari para calon anggota Partai Hanura. Menurut Sudewa, dana tersebut telah masuk ke dalam rekening oso sekuritas yang diduga masuk ke dalam rekening pribadi oso dan dana tersebut tidak sama sekali menyangkut ke partai. Ketua Umum Partai Hanura Kubu Manhattan, Usman Sabtaudang, dituding melakukan tindakan penjujuan uang Partai Hanura sebesar 200 miliar rupiah. Pengurus Partai Hanura Kubu Abara, Dadang Suryana, mengaku kubunya memiliki alat bukti yang cukup untuk menjerat Usman Sabtaudang dalam kasus hukum. Pertama tentu kita memberhentikan Pak Oso dalam munas lup, kemudian juga sebagai keanggotaan beliau dari Hanura. Kita punya dasar-dasar yang kuat dan hari ini kita buktikan. Jadi kita tidak setengah-setengah, kita serius ingin membersihkan partai dari praktek-praktek culas seperti itu. Jadi hari ini kita sudah mengutus ke Baris Krim Abes Polri untuk melaporkan Pak Oso atas dugaan penggelapan uang Partai sebesar 200 miliar lebih dan dimasukkan ke dalam Oso Sekuritas sehingga aparat penegak hukum bisa menindaklanjutinya. Dan kita membuka kepada rakyat bahwa kita tidak main-main masalah ini dan kita ingin membuktikan bahwa Hanura Munaslub yang di Bambu Apus itu benar-benar tidak ada kompromi dengan praktek-praktek jahat yang dilakukan oleh Pak Oso. Sehingga kita lakukan laporan. Mengajak kita memberi pengertian kepada seluruh anggota-anggota yang tidak memahami dan terlena dengan satu kunjukan-kunjukan. Maka fitnah-fitnah yang dilakukan untuk mengajurkan Pak Oso Hanura ini adalah keinginan agar ini partai tidak masuk dalam verifikasi dan bila tidak masuk dalam verifikasi, maka orang-orang yang membuat si Naira akan keluar dari partai bergabung dengan partai yang sudah dipersiapkan. Dan ini sangat berbahaya sekali. Tapi kalau orang itu merasa bahwa partai ini adalah rumahnya, dia tidak akan mau membuat hal-hal seperti ini. Akan kembalilah kepada rumah besar.